Baik itu buat tahun itu yang belum bisa apa-apa Tapi ini sudah ngapa-ngapain gitu kan Ketapa reksi ini Karena barisku hadir di sini Demi membantu dan menolong sesama Karena barisku selalu besar Ini berjalan terapi Cukup gratis Terima kasih Barisku yang kedua Sukses dan kompak selalu Yes, yes, yes BP Oke ini kita lihat proses pendamparan Warga Sitar Permakarabang Untuk Ada Penggunaan kompon untuk Bagus sehat Rapi maupun Cukup gratis Dua liter Minyak dan Lima kilo beras Jadi karena Terbatasan stok Jadi kami menyediakan Indonesia Tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah aku berdiri Cari bantu ibu Cari bantu ibu Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hidup Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Agar Ho Negri Ku Yang Ku Cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Agar Ho Negri Ku Yang Ku Cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Pada Acara Hari Ulang Tahun Karabah Reski Karawang Kedua ini Kami Menyelenggarakan Bakti Sosial Berupa Santunan Kepada Anak Yatin Kemudian Ada Pemeriksaan Kesehatan Nanti Ada Pemeriksaan Kolesterol Kemudian Ada Cek Gula Darah Dan Asah Kurat Silahkan Bapak Ibu Bisa Mendaftarkan Di Panitia Jelas balik Saya Akan Menampaikan dulu Kenapa Adanya Karabah Reski ini Kita Polisi Dari Tahun 2010 Karabah Itu Dimanda Banjir Yang Sangat Sangat Hebat Hebat Yaitu Sampai 14 Hari Kita Berjibaku Dengan Banjir Dengan Berbulurnya Waktu Kita Tahun 2021 Ada Inisiatif Dengan Para Tokoh Yang ada Di Forum Komunikasi Kerelawanan Yaitu Karabah Reski Alhamdulillah Dengan Berkumpulnya Tokoh Para Unsur Intansi Adanya Terbentuk Pada Tanggal 7 November 2021 Setelah Itu Setelah Terbentuk Itu Kita Memperkenalkan Diri Intansi Terkait Dengan Rekan-rekan Relawan Yang lain Memperkenalkan Diri Memang Karabah Reski Ini Masih Dibilang Bayi Karena Baru Dua Tahun Terbentuk Terbentuk Yang dibentuk Di Karabah Yang dibentuk Di Karabah Tapi Walaupun Dari Faktor Usia Namun Manusia Bayi Itu Dua Tahun Itu Yang Bisa Apa- Apa Tapi Ini Sudah Napa-Napain Gitu Kan Karabah Reski Ini Hanya Mungkin Yang saya Lihat Karabah Reski Ini Ini Hanya Organisasinya Yang Merdu Untuk Agar Lebih Terstruktur Agar Lebih Gampang Mengalahkan Tapi Prakteknya Prakteknya Sudah Berjalan Sudah Berjalan Saya ingat Tahun 2010 Yang Bukan Hanya Karabah Saja Hampir Sepertiga Kabupaten Karawan Kebanjiran Rumah Kebanjiran Atau Di Kota Juga Yang Terdapat Banjir Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Sudah Terdapat Karabah Reski Kedepan Akan Menjadi Garda Untuk Mengevakuasi Masyarakat Khususnya Rumahan Karabah Indah Terdapat Terjadi Banjir Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Kedua Sudah Mudahan Karabah Reski Akan Selalu Pekan Kompak Dan Solid Kedepan Dan Ini Ada Satu Hadiah Yang Mudah-mudahan Bisa Menunjang Untuk Tinerja Kerja Karabah Reski Yang Disitu Akan Saya Serahkan Ke Karabah Reski Yang Dituapili Oleh Pak Tetum Terima kasih Kepada Bapak Budi Ya Inilah Adik kita Adik Kaori Kimu Yang Beliau Adalah Anak Dari Bapak Harjuki Yang Masih Kecil Sudah Berprestasi Tinggi Kita Akan Terus Support Kita Terus Dukung Supaya Bisa Merlip Stasi Tinggi Tingginya Terus Di Terus 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 Tenggah Tenggah selamat menikmati 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 selamat menikmati